Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROF kelima Kepulauan Riau resmi dibuka oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Stadion Megad Alang Perkasa Desa Busung Kabupaten Bintan pada Minggu Malang. PORPROF kelima Kepri akan digelar dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 November 2022. Sebanyak 347 medali yang terdiri dari emas, perak, dan perunggu akan diperebutkan oleh 2.302 atlet dari tujuh kabupaten dan kota di Kepri yang berlagak dalam 35 cabang olahraga. Para atlet tersebut didampingi 666 orang ofisial. Gubernur Ansar mengatakan PORPROF kelima Kepri akan menjadi ajang pencarian bakat olahraga terbaik dari Kepri yang selanjutnya akan mewakili Kepri untuk ajang olahraga yang lebih besar. Untuk itu, Gubernur Ansar meminta para atlet yang bertanding untuk menunjukkan kemampuan yang terbaik dan bertanding secara sportif. Ansar meminta jadikan ajang PORPROF ini sebaik-baiknya untuk menunjukkan potensi atlet dari Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri menjanjikan akan memberikan pembinaan dan apresiasi yang terbaik bagi atlet yang berprestasi. Mengawali sambutan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bintan dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bintan yang pada pelaksanaan PORPROF kelima tahun 2022 ini menjadi tuan rumah dan tempat penyelenggaraan ini. Terima kasih penghargaan juga tentunya kami sampaikan. Kepada teman-teman para bupati wali kota di enam kabupaten kota lain dan kepada seluruh panitia penyelenggara pelaksanaan PORPROF ini saya sampaikan ucapan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pekan olahraga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 tahun 2022 ini saya nyatakan resmi dibuka. Lebih lanjut Gubernur Ansar juga mengucapkan apresiasinya atas terselenggaranya PORPROF kelima Kepri di Kabupaten Bintan. Menurutnya PORPROF kelima di Bintan sudah jauh lebih tertata dan lebih baik dalam banyak sisi. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bintan Robi Kurniawan selaku tuan rumah tampak tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas terpilihnya Kabupaten Bintan menggelar PORPROF kelima. Ia tidak menampik PORPROF kelima akan menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bintan. Selaku tuan rumah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan juga KONI Provinsi Kepulauan Riau. Yang telah mengamanahkan kami, Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah, pekan olahraga pelajar, mohon maaf pekan olahraga provinsi kelima yang kita laksanakan pada tahun 2022. Pembukaan PORPROF kelima Kepri diwarnai dengan berbagai atraksi seperti marching band dan tarian kolosal. Selain itu, parade de file juga diikuti dengan antusias oleh seluruh atlet. Obor sebagai tanda dimulainya PORPROF Kepri dinyalakan oleh Andi Ray, atlet asal Bintan yang berhasil meraih medali perak dan perunggu dari PON ke-20 Papua. Ada pun atlet dan ofisial masing-masing kota dan kabupaten yang disahkan adalah Kabupaten Anamba, 93 atlet dan 18 orang ofisial. Berlaga di 11 cabang olahraga. Kota Batam, 488 atlet dan 132 ofisial. Berlaga di 35 cabang olahraga. Kabupaten Bintan, 433 atlet dan 133 ofisial. Berlaga di 33 cabang olahraga. Kabupaten Karimun, 364 atlet dan 114 ofisial. Berlaga di 31 cabang. Kabupaten Lingga, 313 atlet, 84 ofisial. Berlaga di 28 cabang. Kabupaten Natuna, 169 atlet dan 30 ofisial. Berlaga di 18 cabang olahraga. Dan Kota Tanjung Pinang, 442 atlet dan 158 ofisial. Berlaga di 33 cabang olahraga. Pembukaan Porprov kelima Capri pun menjadi momen keakraban bagi seluruh daerah di Capri yang hadir di acara tersebut. Oktarian melaporkan di hari Bintan.